Intro Timnas Indonesia vs Irak Bidik kemenangan pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026 Intro Timnas Indonesia bakal menjadikan laga tandang pertama putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak di Basra Internasional Stadium pada Kamis 16 November 2023 Pertandingan tersebut didonalkan berlangsung pukul 21.45 waktu Indonesia bagian Barat Timnas Indonesia bakal menurunkan skuad terbaiknya di pertandingan ini Mentalitas pemain skuad Garuda menjadi kunci untuk meraih kemenangan di laga peran oleh grup F Pasalnya Irak bukan lawan mudah untuk dikalahkan Terlebih mereka bermain di depan pendukung dan bisa memberikan tekanan besar untuk pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkolam tak menampi bahwa kualitas pemain Irak di atas Timnas Indonesia Namun begitu dia tak ingin hal itu terganggu oleh hal tersebut Yang terpenting saat ini kata Asnawi bermain sesuai arahan yang telah diberikan pelatih Sintayong Kalau yang kita tahu memang kualitas sirak di atas kita Tapi kita tidak memikirkan itu Kita akan bermain saja sesuai dengan apa yang sudah pelatih inginkan Dan kita menargetkan kemenangan di pertandingan nanti Kata Asnawi Laga Irak versus Timnas Indonesia tanpa dua gelandang FC Utreh Laga Irak versus Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dipastikan tanpa duel gelandang FC Utreh Diketahui baik dari kubu Timnas Indonesia maupun Irak sama-sama memiliki gelandang asal klub Belanda tersebut Di kubu Sintayong ada nama Ivar Jenner Sedangkan di pihak Jesus Kasas ada nama Zidane Iqbal Namun kedua pemain ini dipastikan sama-sama absen karena cedera Irak mengumumkan 25 pemain untuk FIFA MSD November 2023 melawan Timnas Indonesia dan Vietnam Federasi Sepopulaira Irak telah mengumumkan daftar pemain untuk melawan Timnas Indonesia pada Jumat Irak bakal menjamu Timnas Indonesia pada 16 November 2023 di Basra International Stadium Ini merupakan laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dari grup F Dari 25 nama yang dipanggil tidak ada nama ex-Manchester United Zidane Iqbal Pemain yang bermain di FC Utreh itu senasib dengan gelandang Timnas Indonesia yang juga absen yakni Ivar Jenner karena cedera Jenner dan Iqbal sama-sama membeli FC Utreh dan tidak dipanggil untuk FIFA MSD November 2023 Zidane Iqbal kemungkinan besar tidak akan dipanggil ke Timnas Irak karena cedera Pemain yang bermain di FC Utreh itu senasib dengan gelandang Timnas Indonesia yang juga absen yakni Ivar Jenner karena cedera Zidane Iqbal sama-sama membeli FC Utreh dan tidak dipanggil untuk FIFA MSD November ini Irak tidak akan kehilangan kekuatan utama karena mereka tetap mengandalkan para pemain abroad Beberapa diantaranya yakni Rabin Sulaka Liga Swedia, Saad Natik Liga Arab Saudi, Bashar Resan Liga Qatar, Sangkiper Fahad Talib dari Liga Iran Terdapat juga tiga pemain yang berasal dari kasta tertinggi yakni Yosef Amin, Bundesliga Jerman Ahmad Ali Kasta ketiga Perancis dan Ali Ahmadi Kasta keempat Inggris Satu pemain yang perlu diwaspadai Timnas Indonesia adalah Ali Jasim, winger berusia 19 tahun yang membela Al-Kua Al-Jawiyah Jasim kini masuk di jajaran top score sementara Liga Champion Asia dengan koleksi 4 gol Kelincahan dan kecepatan pemain setinggi 178 cm itu bisa saja merepotkan pemain Timnas Indonesia Layak menantikan duel Timnas Indonesia versus Irak di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Benteng-benteng kukuh Timnas Indonesia U17 untuk meredam Ecuador di Piala Dunia U17 2023 Timnas Indonesia U17 bakal menghadapi lawan yang tak mudah saat mengawali Piala Dunia U17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat 10 November 2023 malam Garuda Asia harus berhadapan dengan salah satu kuda hitam Amerika Selatan, Ecuador La Tricolor pun datang dengan status runner-up Copa Amerika U17 Michael Bermudez bakal jadi musuh paling menyusahkan bagi pertahanan anak asumimba sakti Penyerang asal klub L2 Kuito itu jadi salah satu pemain tersubur di turnamen lalu Dengan perbandingan tersebut tentu realistis bila Indonesia tak akan bermain terbuka ketimbang beradu serangan Mengamankan angka penuh jauh lebih penting Lantas siapa yang bakal diandalkan di depan penjaga gawang Andrika Fatir? Yang pertama Sultan Zaki Sultan Zaki sepertinya bakal mengunci satu tempat di pertahanan Pemain asal klub PSM Makassar itu memang sudah lama jadi andalan tim nasi Indonesia U17 Posturnya yang tinggi jadi salah satu keunggulan sepupu dari Hasnawi Mangkualambahar tersebut Ia sanggup memenangkan duel-duel atas kontra penyerang elit lawan Tugas serupa kembali deembannya pada perhalatan akbar ini Kombinasi dengan Muhammad Iqbal Wijangge belum tergantikan Yang kedua Iqbal Wijangge Seperti yang disebut Iqbal Wijangge bakal jadi rekan sehati Sultan Zaki di pertahanan Sejak dipasang di piala FFU 16 2022 lalu mereka jadi duet tak terpisahkan Pemain asal klub Barito Putra itu memang memiliki kemampuan intersepsi yang mumpuni Ia mampu membaca arah permainan dengan cukup baik Piala Dunia U17 bakal jadi ujian sesungguhnya Andai mampu menahan pergerakan predator Ecuador Indonesia mungkin bisa menantap kesempatan ke-16 besar Yang ketiga Welber Jadim Demi menambah kekuatan di pertahanan Bima Sakti Mungkin bisa menjajal Welber Jadim sebagai B tengah ketiga dalam susunan formasinya Pemuda yang baru berusia 16 tahun itu Jadi pemain keturunan terbaru yang membela Indonesia U17 Ia diharapkan menambal kekuatan untuk berhalatan akbar tersebut Dengan pengalamannya membela klub asal Brazil Welber mungkin menawarkan sesuatu yang berbeda Mungkin kita bisa melihat melakukan umpan jauh presisi Seperti Jordi Amat di tim senior Lawan Ecuador yang punya pengalaman lebih banyak Ini jadi sejarah mengingat Indonesia berhasil mendapat poin pertama pada ajang Piala Dunia Masuk ke interval kedua tidak ada penggantian yang dilakukan oleh kedua tim Masing-masing pelatih sepertinya masih ingin melihat aksi Anak asuhnya melanjutkan permainan seperti babak pertama 5 menit babak kedua berjalan Ecuador lagi-lagi memperlihatkan permainan High pressing dengan tidak memberikan Garuda mudah ruang Untuk mendestribusikan bola dari lini belakang Peluang emas Ecuador terjadi di menit ke-54 Beruntung bola yang mengarah ke Michael Bermudes Tidak mampu dimanfaatkan untuk mencetak gol 2 menit kemudian Ecuador kembali mendapat peluang Tapi lagi-lagi kandas Ecuador kembali menguji lini belakang Garuda Tendangan spekulasi Alen Nobando Di menit ke-67 mampu diantisipasi Kiper Ikram Al-Ghivari Yang nyaris tampil sempurna di laga ini Lemah skim ini ke-70 Ecuador men Terima kasih telah menonton!